Kristus pada Rabu sore ini kita akan mengadakan persekutuan doa dan selamat datang kepada semua saudara-saudara sekalian, Pastor Roni yang datang dari Jakarta, Pak Pendeta Irwanto dan Ibu, dan saudara-saudara kita lainnya, Pak Marulan CS dengan pengiring musiknya. Terima kasih atas kehadirannya dan juga kami selalu mengingatkan untuk tetap menjaga M3, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan selalu. Jadi mohon duduk dengan physical distancing yang tetap dijaga supaya kita sehat selalu dalam pelayanan kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih atas pengumuman ini. Puji nama Tuhan. Selamat sore semuanya. Apa kabar, Ibu saudara? Luar biasa dasyat. Puji nama Tuhan, kita akan bersiapkan hati kita. Dimanapun Bapak Ibu saudara berada saat ini, saya kepercaya bahwa hadirnya Tuhan senantiasa hadir bagi kita yang berhendungkan hadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersatu, Bapak Ibu saudara, kita siapkan hati kita yang terbaik dalam ibadah dua kita pada malam hari ini. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengarunyakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Terpujilah Allah dan Bapak dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus yang telah memberkati kita dalam Kristus dengan setiap berkat rohani di dalam surga. Mari kita bersatu, Bapak Ibu saudara, kita berikan hati yang terbaik bagi Tuhan. Kita menganggap pujian bagi Tuhan. Tuhan kami datang menyembah engkau di sini. Kami percaya Tuhan yang kau selalu ada dalam hidup kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Di sini ku percaya, ku percayakan ada bagiku. Tuhan kami... Tak usah ku percaya kepadaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku Saat ku lemah, kau kuatku Ku janji haleluya Ku janji haleluya Seguh kau hebat, acai perkasa Pertuatanmu Ku janji haleluya Ku janji haleluya Ku janji haleluya Seguh kau hebat, acai perkasa Ku janji haleluya Di hidupku Mari kita katakan kembali Tuhan kami datang disini Tuhan menyembah engkau Bapakku datang Menyembahmu disini Ku percaya Ku janji haleluya Kau menghiburku Kau menghiburku Saat ku lemah Kau kuatku Ku janji haleluya 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 Itulah kerinduan kami ya Bapak yang selalu datang dekat di hadiratmu. Kami datang ya Tuhan dengan kerendahan hati, menghampiri tahta kemuliaamu Tuhan pada malam hari ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk segala penyertaan Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami, sehingga kami boleh berada saat ini Tuhan dalam ucap syukur kami ya Bapak. Kamu memberikan hati yang baru dalam hidup kami, Kamu memberikan kekuatan baru dalam hidup kami Tuhan. Bapak, biarlah kiranya Tuhan melawat setiap pribadi hamba-hambamu Tuhan yang saat ini belum berada bersama dengan kami, berkati mereka ya Bapak, apapun yang menjadi bergumlah hidup mereka ya Tuhan. Engkau lah yang berikan kekuatan ya Tuhan Yesus bagi mereka. Engkau lah sumber segalanya di hidup mereka ya Tuhan. Bapak terpujilah Engkau ya Bapak, ketika kami boleh ada saat ini Tuhan. Kami membawa setiap pujian kami Tuhan, biarlah Engkau melayakan kami Bapak. Agar kami dapat membawa, memberikan yang terbaik Tuhan sebagai persembahan kami pada malam hari ini. Tuhan terpujilah Engkau, kebersiapkan hati kami ya Tuhan. Ketika kebenaran periman Tuhan yang akan disembahkan oleh hamba-Mu biarlah kiranya. Kuasa roh kudusmu ya Tuhan yang membuka mata hati pikiran kami. Terima kasih ya Bapak, kami nyerahkannya Tuhan. Ibadah doa kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak, Bapak, saudara, sama kita bisa mengatakan. Amen. Ada syukur cita Bapak, saudara? Mari kita bagi berdiri, saudara. Ketika kita terjatuh, ketika kita berdaya, bahkan kita sering melamidah hidup kita dalam kesesakan. Tapi kita akan percaya, Yesus memberikan jemahan bagi kita, sehingga membelikan kita. Kita akan terpujian tema kita pada bulan ini. Terima kasih. Kau tetap merindukan Yesus, sampai dia jamah dan pulihanku. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku melewati badan. Ku jadi kuang karena kau menopangku. Lebih dari sang dapat ku berbaik. Matku terjatuh dan tak berdaya. Kau angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku. Kau angkatku melewati badan. Ku jadi kuang karena kau menopangku. Ku jadi kuang karena kau menopangku. Mimpi dari yang dapat ku berkuat. Lebih dari yang dapat ku berbaik. Lembih dari yang dapat ku berbuat. Saya ingin percaya Bapak-Ibu Saudara Akan dikuatkan melalui pujian ini Amin Bapak-Ibu Silahkan duduk kembali Bapak-Ibu Saudara Kita akan bersiapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan Silahkan duduk Bapak-Ibu Untuk berdengar perempuan Kepenar perempuan Tuhan yang menguasambah Sampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Rony Kami kita akan mengaku puji kita kembali Bersiapkan hati kita terbaik Pertolongan-Mu Tuhan Hatiku tenang berada dekat-Mu Karena kau lihat Tuhan jawaban dalam hidup kami Hatiku tenang Berada dekat-Mu Kaulah jawaban hidupku Hatiku tenang berada dekat-Mu Kau yang melihara hidupku Pertolongan-Mu Begitu ajaib Kau telah memikat hatiku Berada dekat-Mu Memikat hatiku Kini mataku Tertuju Tertuju Padamu Ku rasakan Kasih-Mu Kasih-Mu Tuhan Tertuju 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 mu begitu ajaib kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi di situ tanganku bekerja bertolonganmu begitu ajaib kau tak memikat hatiku kini mataku tertuju padamu kurasakan kasihmu Tuhan kini mataku tertuju padamu kurasakan kasihmu Tuhan Bapak di atas suku-suku kami bukan saja katakan diri tersebut bahwa mata kami tertuju padamu tapi suku-suku Tuhan ketika handphone kami kami kesampingkan ketika pikiran apapun kami kesampingkan dan kami hanya tertuju kepada engkau dan urapi beberapa menit ke depan ketika kami ingin memperdalam pemahaman kami akan engkau melalui kitab kolose beberapa menit ke depan ketika kami ingin lebih lagi tinggi dalam hubungan kami dengan engkau dan semakin mencinta engkau lebih lagi Tuhan Yesus yang menolong Tuhan Yesus yang memberkati terima kasih Bapak dalam namamu kami berdoa Amin Selamat malam senang untuk ada kembali dan kita akan masuk ke dalam satu seri yang saya nggak tahu akan berapa lama selesainya Penelita Irwanto baik sekali terlalu mengasihi saya ketika kita sedang berdiskusi mau seri apa di bulan November dia minta untuk seri kitab Yesaya sehingga 66 pasal 66 minggu itu lebih dari satu tahun Pak tapi kami sepakat untuk belajar dari kitab kolose oleh karena itu saya mengundang anda semua untuk membuka kitab kolose fasalnya yang pertama kolose fasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 kolose 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 kita akan melihat memahami ayat demi ayat dalam kitab kolose jadi ada empat pasal dan kita akan kurang lebih 10 sampai 11 minggu memperdalami kitab kolose ini mungkin pada waktu Natal kita akan interupsi sedikit dengan beberapa pelajaran tentang Natal tapi ada beberapa hal yang menarik di dalam kitab kolose nah kalau anda melihat kitab kolose ini kita akan melihat beberapa hal yang baik yang indah yang saya harap anda dapat melihat aplikasinya di dalam kehidupan anda jadi memang kitab ini akan agak sedikit sulit untuk kita pahami memang secara bahasa kita dapat memahami dengan mudah tetapi kalau kita ingin memperdalam terlihat agak sulit dan kita akan melihat beberapa hal di dalam kehidupan ini dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penirik jemaat dan diakin nah saya ingin interupsi sedikit disini anda lihat kita 2 bulan lalu kita berbicara banyak mengenai pemuritan dan contoh pemuritan yang paling ideal di dalam kitab di dalam perjanjian baru adalah bagaimana Paulus memuridkan Timotius di dalam bagian ini kita melihat bahwa Paulus bukan saja sudah berhasil memuridkan Timotius dia mengangkat Timotius sebagai menjadi bagian di dalam kepenulisan dari kitab kolose karena dia berkata dari Paulus dan Timotius kepada beberapa jemaat yang lain dia hanya mengatakan dari Paulus saja tetapi di bagian yang lain ada dari Paulus dan Silvanus tetapi di bagian ini dari Paulus dan Timotius lalu kemudian dia berkata kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan dan Yesus Kristus berkata bahwa kata pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu Injil itu berbuat dan berkembang di seluruh dunia demikian juga diantara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya semuanya itu telah kamu ketahui dari Eprafas kawan pelayanan yang kami kasihi yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia dialah juga yang dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh kita akan melihat di dalam next kita akan melihat bahwa beberapa surat di dalam perjanjian baru selain kitab kolose yaitu Filipi, Efesus, dan Filemon dikenal dengan surat-surat dari penjara atau surat-surat pemenjaraan artinya surat-surat tersebut ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang di penjara menarik karena ada banyak waktu dan dia punya sekretaris judul tulis yang menuliskan kepada dia luar biasa kalau kita melihat bagaimana Rasul ini ada dalam situasi yang sangat tidak mengenakan tetapi karena inspirasi karena kekuatan dari roh kudus dia mampu untuk menuliskan 4 surat yang sungguh-sungguh memiliki kuasa bagi kita di dalam kehidupan kita kita akan melihat lokasi dari kota kolose itu sendiri saya lupa minta pinjam pointer dari Pak Irwanto tetapi kalau anda melihat di atas sana ada kota kolose disana dan kalau kita mau zoom in next slide akan menolong zoom in ini letaknya kota kolose berdekatan dengan Laodekia dan Hierapolis nanti pada suatu saat kalau kita belajar kitab wahyu kita ketemu dengan jemaat di Laodekia dan kita tahu bahwa ada surat yang dikirim kepada jemaat di Laodekia yang berdekatan dengan kitab kolose tetapi kenapa three cities tiga kota ini begitu penting buat pemahaman kita karena walaupun Paulus sendiri tidak pernah mendirikan jemaat kolose jadi jemaat kolose bukanlah jemaat seperti Filipi yang dia mulai atau Ephesus yang dia mulai tetapi kita yakin dia pernah lewat di tempat bagian itu tetapi cara jemaat ini baik sekali tadi pagi Ibu Yani dan Pak Irwanto dan Pak Amarul dan saya baru bersama dengan hamba-hamba Tuhan dari beberapa gereja yang ada di Jabatara rekan-rekan yang lain kita merintis di daerah Bogor dan ada kerjasama yang akan kita bangun di sana baik sekali kita membangun kerjasama zaman dulu gereja-gereja sudah bekerjasama dengan cara mensirkulasikan surat-surat yang mereka terima jadi para sarjana perjanjian baru meyakini bahwa ketika jemaat di Filipi menerima surat mereka mereka salin dan mereka kirim kepada surat jemaat yang lain itu sebabnya ada di dalam naskah-naskah yang diterima jadi anda tahu bahwa bapak-bapak gereja mereka biara-biarawan mereka menyalin surat-surat jadi pada waktu para arkeolog menemukan naskah-naskah surat-surat tersebut misalnya kepada jemaat di Ephesus ada surat kepada jemaat di Ephesus dari Paulus kepada jemaat orang-orang kudus di Ephesus tetapi surat yang persis sama semuanya persis sama hanya yang hilang adalah kata kepada jemaat di Ephesus kalau orang berpikir apakah sungguh-sungguh surat itu ditulis kepada jemaat di Ephesus atau kepada jemaat yang lain tetapi para sarjana perjanjian baru meyakini bahwa ketika jemaat di Ephesus menerima surat tersebut mereka menyalin surat tersebut dan menghilangkan kata Ephesus supaya ketika dikirim kepada jemaat yang lain itu lebih bersifat personal kita meyakini bahwa jemaat di Kolose pun mengirim suratnya kepada saudara-saudara mereka yang ada di Laodekia kita meyakini ketika mereka mengirim surat ini juga mereka ada di sana penulis kitab ini adalah Rasul Paulus itu sendiri dia sedang berada di dalam pemenjaraan dia pernah dipenjara di Ephesus di Roma dan di Kaisarea kita meyakini kemungkinan besar dia berada di Roma pada saat dia menulis surat ini dan kita tahu bahwa dia sendiri tidak pernah mendirikan jemaat tersebut tapi kita tahu dari ayat yang ketujuh semuanya itu telah kamu ketahui dari Eprafas kawan pelayanan yang kami kasihi yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia pada waktu dia dipenjara Rasul Paulus dikunjungi oleh banyak orang dan salah satunya adalah Eprafas dan Eprafas ini menceritakan segala sesuatu tentang jemaat di Kolose termasuk tentang iman mereka kita lihat pengharapan mereka kasih mereka jadi Paulus ingin menulis surat menguatkan jemaat Kolose tentang apa yang akan apa yang sudah mereka terima kasih karunia damai sejahtera tetapi Paulus ingin juga mengatakan ada banyak hal yang akan engkau dengar dari orang-orang lain tentang Yesus Kristus itu sebabnya secara teologi kitab ini dikenal dengan kitab yang kaya dengan Kristologi artinya ilmu-ilmu tentang Kristus karena nanti di dalam beberapa pasal berikutnya Paulus ingin mengajarkan kepada mereka tentang pentingnya memahami Yesus Kristus yang benar nah anda tahu dalam perjalanan hidup anda ketika anda berorganisasi ketika anda berbisnis anda dikenal oleh banyak orang ada akan banyak versi tentang Irwanto Sudibio ada banyak versi tentang Marulam ada banyak versi tentang Yanni Sumambau ada versi dari orang-orang yang mengasihi orang-orang ini sehingga mereka mengenal pendeta Sudibio dari kasih mereka tetapi ada orang yang kemudian mengatakan aduh dia ini kurang baik mudah-mudahan tidak pak tetapi ada yang mengatakan dia ini baik sama juga dengan Yesus Kristus ada orang yang menceritakan tentang Yesus berdasarkan versi mereka keyakinan mereka sehingga Paulus yang sungguh-sungguh meyakini bahwa dia sudah bertemu dengan Yesus Kristus melihat Yesus Kristus diberkati diselamatkan oleh Yesus Kristus perlu mengajarkan kepada orang-orang tentang siapa Yesus Kristus itu sebabnya selama 2 bulan ke depan kita akan sungguh-sungguh belajar tentang Yesus Kristus saya pernah menceritakan disini saya harap anda pernah mengingat ini tetapi pada saat ini semua orang sedang sibuk dengan pemilihan presiden di Amerika Serikat yang kita tahu kita akan tahu dalam 12 jam ke depan kemungkinan siapa yang akan menjadi presiden tetapi pemilu di Amerika Serikat adalah pemilihan presiden yang paling rumit di seluruh dunia tidak ada sistem pemilihan yang serumit Amerika Serikat dan itu sangat serius sehingga ketika salah satu akan mungkin menang dalam istilahnya popular vote belum tentu dia menang dalam istilah Electoral College sistem pemilihan yang mereka terapkan sejak 1800-an tetapi anda tahu bahwa ketika kita ingin memahami tentang Yesus Kristus kita harus sungguh-sungguh belajar dari siapa Yesus Kristus itu sendiri dari firman Tuhan sebabnya kita akan belajar dalam beberapa bulan ke depan 2 bulan ke depan tentang Yesus Kristus anda tahu tadi saya memakai ilustrasi tentang Pak Muarulam yang mungkin dikenal oleh rekan-rekan kerjanya sebagai orang yang sangat baik tetapi ketika di rumah anaknya berkata dia tidak baik saya bercanda semuanya baik tentang Pak Muarulam ada joke tentang seorang Bapak yang meninggal dan kemudian diadakan kebaktian pemakaman Bapak ini dikenal sebagai orang yang amat sangat tidak baik semua orang tahu tentang Bapak ini tidak baik sampai istrinya pun tahu suaminya itu tidak baik tetapi pendeta ketika diberikan tugas untuk memberikan hotbat tentu saja pendeta akan mengalami kesulitan mengalami kesulitan ketika bagaimana dia harus berhormat bahkan dia tidak mungkin berkata di depan peti matinya orang ini memang jahat orang ini suka mencuri pada waktu itu sehingga pendetanya ini karena tidak terlalu mengenal Bapak yang meninggal ini dia memberikan menceritakan hal yang baik waduh Bapak Selamat ini sungguh luar biasa di dalam kehidupannya dia banyak menolong orang kasihnya terkenal begini begini sudah 5 menit dia berbicara tentang Pak Selamat tersebut isinya Pak Selamat melihat ke dalam peti mati orang-orang berkata kenapa Bu saya cuma memastikan juga yang meninggal itu beneran suami saya atau orang lain yang saya diobatkan karena berbeda dengan apa yang dilihat jadi pertanyaan buat kita pada malam hari ini adalah iman anda yang dikenali oleh orang lain pertanyaannya adalah ketika orang mengenal anda apa yang dikenal orang tentang anda apa yang dikenal orang tentang putra apa yang dikenal orang tentang sahat apakah yang dikenal tentang kehebatan kehebatan dia yang menyanyi kehebatan anda dalam performance kehebatan anda tentang melakukan hal yang lain apakah iman anda apakah anda dikenal oleh orang lain karena iman anda yang luar biasa nah kita akan melihat tiga hal iman yang dikenal oleh orang lain adalah iman yang diawali oleh anugrah yang diterima oleh anda yang pertama iman tersebut diawali ketika anugrah diterima dan kemudian ketika kasih yang bertumbuh ketika iman tersebut dibagikan kepada orang lain dan kemudian ketika ada pengharapan yang nyata dibangun di atas dasar yang kuat itu sebabnya saya minta tiga kata itu di garis bawah ini itu sebabnya juga Paulus berkata di dalam satu Korintus 13 ayat 13 tinggal tiga hal ini iman pengharapan dan kasih dan yang paling besar diantaranya adalah kasih dia juga berbicara kepada jemaah di kolose tentang iman pengharapan dan kasih dan kalau anda melihat dari garis besar ini ini adalah satu progresi satu pertumbuhan artinya apa anda menerima iman kemudian anda bertumbuh di dalam kasih dan sekarang anda akan membagikan pengharapan nyata tersebut di atas dasar yang kuat dan kita akan melihat apa yang dimaksud oleh Paulus ketika dia berbicara mengenai iman yang diterima oleh ketika iman yang diterima diawali oleh anugerah yang sudah diterima di dalam ayat yang kedua dia berkata seperti ini nah perhatikan di dalam surat-surat Rasul Paulus seringkali kita hanya melihat dua atau tiga ayat pembuka dan kemudian kita berkata itu hanya satu pengantar saja tetapi ada hal yang dalam yang seringkali kita lihat kata itu terlalu biasa buat kita sehingga tidak lagi sungguh-sungguh akan menolong kita untuk memahami ketika dia berkata seperti ini kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di kolose perhatikan saudara-saudara yang kudus apa yang dimaksud dengan saudara-saudara yang kudus kata kudus bukan berarti kita tidak berdosa sama sekali tapi kata kudus artinya kita dipisahkan artinya bahwa ketika kita menerima iman tersebut dari anugerah yang diberikan kepada kita kita dipisahkan kita adalah orang-orang yang dipisahkan kita tidak lagi hidup seperti orang-orang dunia kita tidak lagi melakukan yang dahulu kita lakukan tapi kita adalah orang-orang kudus dan dikatakan dan orang-orang yang percaya atau di dalam bahasa aslinya orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman yang memiliki iman karena percaya mereka di dalam Yesus Kristus tetapi iman yang kita terima tersebut adalah iman yang bertumbuh walaupun ada tantangan mereka menerima iman tersebut tetapi pada saat itu ada banyak sekali ajaran tentang ini tentang itu tentang keselamatan tentang Yesus Kristus sehingga ketika mereka mencoba untuk mengenal siapa Yesus yang lebih secara dalam lagi mereka berkata mereka harus sungguh-sungguh bertumbuh di dalam tantangan di tengah-tengah tantangan yang ada karena di dalam ayat 4 Paulus berkata karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus ada iman yang luar biasa nanti di dalam ayat-ayat selanjutnya kita pahami bahwa iman mereka mendapat tantangan sama dengan saat ini iman anda mendapat tantangan yang luar biasa ketika anda ditanya oleh orang lain mengapa anda harus percaya kepada Yesus Kristus atau ketika anda dilahirkan dibesarkan di keluarga yang bukan Kristen dan orang tua atau om atau oma berkata kepada anda tidak saya tidak mau mengakui anda sebagai anak atau sebagai cucu lagi ketika anda menerima atau menjadi orang Kristen tetapi iman tersebut seperti jemaat di kolosal harus dibagikan kepada orang yang lain dikatakan di dalam bagian ini di dalam ayat 4 dikatakan di dalam Kristus Yesus tentang kasih mu terhadap semua orang kudus nanti kita akan melihat ayat ini juga pada waktu kita berbicara mengenai orang-orang kudus ketika berbicara mengenai iman yang dibagikan orang-orang di kolose juga memiliki iman yang mereka tunjukkan kepada orang lain itu sebabnya kita merekam kita membroadcast ibadah kita karena kita ingin orang-orang lain mengenal iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan ketika mereka melihat kita mereka tahu kita adalah orang yang memiliki iman kasih dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus iman ini dibagikan kepada orang lain dan saya ingin tanya kepada anda dan ini kerinduan kita sebagai leaders sebagai gereja anda yang ada di tempat pekerjaan anda di tempat kuliah anda di tempat sekolah anda dimanapun khususnya di tempat safari ini anda harus tahu bahwa ketika anda berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya baik itu pengunjung baik itu rekan kerja anda apakah anda melihat anda tahu bahwa anda sedang membagikan iman anda kepada orang yang lain nah kemarin saya mengunjungi teman saya di Kelapa Gading yang di tengah krisis seperti ini membuka usaha luar biasa ini membuka usahanya dan tidak murah juga di mal Kelapa Gading buka satu tempat cafe teh dari Singapur dan lain sebagainya dan orang ini adalah orang yang belum percaya dan saya berapa kali menginjiri dia tetapi ketika berbicara berbicara dia mulai berbicara menggunakan kata puji Tuhan untuk orang yang seperti ini kata puji Tuhan sudah merupakan suatu hal yang luar biasa besar dan dia tahu akan apa yang dia kita lakukan gereja lakukan saya melihat ada sesuatu yang mulai dia lihat dari kehidupan iman saya dan ini menarik sekali anda harus tahu bahwa iman anda sedang diperhatikan oleh orang lain tahukah anda orang-orang di luar sana memperhatikan iman anda apakah anda memiliki kehidupan yang sesuai dengan orang-orang lain dengan sesuai dengan apa yang anda nyatakan nah yang kedua kita berbicara mengenai kasih yang bertumbuh kenapa dia berbicara di dalam ayat 4 tadi dia berbicara tentang kasihmu terhadap semua orang kudus di dalam ayat yang yang keempat dia berkata kasihmu terhadap semua orang kudus apa yang dimaksud oleh Paulus ketika dia menguatkan orang-orang berhatikan orang-orang kolose ini kami yakini kita yakini adalah orang-orang yang datang dari latar belakang bukan Yahudi sehingga mereka adalah orang-orang yang bertobat karena mengenal Yesus Kristus dari latar belakang mereka orang-orang penyembah berhala orang-orang penyembah berhala tidak terlalu memahami konsep kasih yang dimiliki oleh orang-orang Kristen pada mula-mulanya tetapi ketika mereka memiliki iman anugerah dari Yesus Kristus mereka mulai tahu apa yang namanya kasih dan saya meyakini bahwa mereka mengutus epaphras ketika mereka mendengar tentang Paulus yang dipenjara dan mereka mengutus epaphras karena ada kasih kasih ini yang dirasakan oleh Paulus sehingga dia berkata di dalam ayatnya yang ke-6 dia berkata yang sudah sampai kepada kamu dia berkata Injil itu berbuat dan berkembang di seluruh dunia demikian juga diantara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya jadi ada kasih yang dirasakan oleh para pemimpin gereja pada waktu itu dari jemaat di kolose dari Paulus dari epaphras mereka memahami kasih tersebut mereka merasakan kasih yang luar biasa dan jemaat di kolose dan kasih ini juga dirasakan oleh orang-orang lain yang ada di luar kolose luar biasa ketika melihat bahwa Paulus berkata kasihmu terhadap semua orang kudus dan saya ingin menantang anda tentang kasih anda kepada semua orang kudus kasih anda kepada orang lain saya ingin tanya kepada anda apakah sungguh-sungguh jangan bicara jauh-jauh dulu jangan bicara mengenai kasih kepada orang-orang di Kalimantan orang-orang di Sumatera orang-orang yang tidak memiliki apapun di NTT misalnya tapi mari kita bicara mengenai kasih kita terhadap saudara-saudara seiman kita yang ada di dalam gereja kita kita tidak mau dikenal sebagai orang yang dikenal memiliki kasih kepada orang di luar sana tetapi tidak memiliki kasih kepada orang di dalam sini nah pendeta Irwanto dan saya adalah kelompok penata persekutuan anak pendeta dan pada waktu kami dibesarkan kami ikut retweet penata acara-acara penata dan curhat curahan hati dari anak-anak pendeta adalah orang tua kami luar biasa ketika memperhatikan orang lain ini buka kartu kami ketika mengasih ketika mengurus orang lain orang tua kami nomor satu kalau ada nomor selain nomor satu mereka luar biasa tetapi terhadap anak seringkali mereka melupakan dan itu adalah penyakit masalah yang dihadapi keluarga-keluarga pendeta anak-anak pendeta tetapi sekarang sudah ada banyak perubahan karena memang itu yang tidak dipelajari oleh orang tua kami sehingga mereka melayani 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 tetapi ke dalam sendiri ke dalam keluarga sendiri kasihnya ada banyak anak-anak pendeta seorang teman saya menulis disertasi tentang bagaimana anak-anak pendeta bergumul dengan hal tersebut ini luar biasa sekali dan dia mewawancari banyak anak pendeta baptis dan bukan baptis dan dia berkata masalahnya sama anak-anak pendeta merasakan bahwa orang tua mereka mengasihi orang-orang lain daripada mereka sendiri ini masalah tetapi kita juga ingin bertanya kepada diri kita sendiri termasuk anda orang tua mungkin anda berkata anda mengasihi rekan-rekan yang lain tetapi kasih anda kepada istri kepada anak-anak tidak seperti kasih anda kepada orang-orang yang lain dan kita ingin bertanya tentang kasih yang ada di dalam jemaah kita kita ingat bahwa kita belajar hal yang luar biasa dalam nanti tentang kristus tentang iman tentang pengharapan tetapi saya ingin mengingatkan bahwa di awal slide tersebut kita akan menemukan aplikasinya di dalam kehidupan kita kita belajar tentang jemaah di kolosu tapi kita akan bertanya kalau mereka memiliki kasih yang nyata kepada orang lain saya ingin bertanya apakah kasih kita satu dengan yang lain itu nyata nah kasih itu sungguh-sungguh itu akan nyata ketika sebuah gereja dilihat dari nah anda tahu bahwa ada banyak sekali alat-alat yang dipakai untuk mengukur sesuatu masuk ke dalam ruangan ada thermogun untuk tahu berapa banyak berapa 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 hangat temperatur tubuh anda atau dalam covid sekarang ada namanya oximeter yang akan mengukur kadar oksigen di dalam darah anda ada banyak alat-alat yang dapat dipakai untuk mengukur sesuatu kalau ada alat yang dapat dipakai untuk mengukur kasih di dalam safari park baptist fellowship kira-kira empat tujuh atau sepuluh kalau sepuluh adalah angka tertinggi kalau ada alat yang dipakai dari luar sana dan ditembakkan ke dalam gereja ini kadar kasih di dalam gereja ini empat delapan atau sepuluh anda jawab masing-masing yang kedua yang berhubungan dengan kasih seringkali yang menghalangi pertumbuhan kasih di dalam gereja adalah lima huruf diawali dengan kata G diakhiri dengan kata huruf P gosip kalau ada alat yang dapat mengukur gosip di dalam gereja dari luar diukur tembak SPBF kadar gosipnya wih 80 kata sahat atau sampai rusak jarumnya karena kelewatan dari angka 10 110 110 kata ibu tidak mungkin kita bicara tentang kasih ketika satu kata lima huruf tersebut kita pakai terus ada terus dan menjadi sesuatu yang tidak sadari keluar dari kehidupan kita anda tahu penyakit yang merusak kehidupan gereja-gereja adalah gosip anda tahu di dalam gereja-gereja seringkali orang tidak mau datang ke acara doa seperti ini karena mereka berkata gosip yang ada anda harus tahu bahwa di dalam kehidupan kita karena kebudayaan karena pengaruh karena pergaulan mudah sekali bagi kita untuk seperti hoax sekarang anda tahu susah bagi sekarang bagi kita untuk tahu hoax atau tidak di grup SMA saya ada seorang hamba Tuhan saya mengucap seorang angkatan saya ada empat orang yang menjadi hamba Tuhan dari seratus orang ada empat hamba Tuhan sayangnya salah satu hamba Tuhan ini setiap kali dan tujuh dari sepuluh berita yang dia forward adalah hoax dan semua orang teman-teman ketika diakhiri mereka langsung karena fact check lagi itu hoax dan dia malu sekali karena apa karena hoax sudah menjadi bagian dari kehidupan kita dengan mudah kita akan forward itu tanpa menguji lagi dan anda tahu sumber dari hoax sebelum hoax ada adalah gosip tanpa kita cek lagi gosip kita sebarkan tanpa kita cek lagi benar atau tidak Ronnie itu ganteng kita beritakan kepada orang lain tanpa di cek lagi benar gak Ronnie itu ganteng atau tidak ternyata lebih ganteng daripada yang kita dengar itu yang menjadi masalah itu yang menjadi masalah tanpa kita cek kebenarannya Ronnie itu suka makan banyak kita langsung beritakan ternyata Ronnie tidak suka makan banyak dia suka makan babi dia suka makan ayam dia suka makan sate dia suka makan banyak harus tahu ini yang membuat kasih kita tidak bertumbuh kalau 5 huruf itu tidak kita buang jauh-jauh dari bukit safari ini oh bukan bukit safari dari safari park baptist fellowship saya harap anda tidak berkata ya betul dan kemudian anda pulang dan berkata tahu gak Ronnie tadi berbicara mengenai gosip lalu anda boleh gosipkan saya disana anda harus hati-hati dia berbicara gosip padahal ini tak lain sebagainya anda harus hati-hati dengan hal ini kedua kita akan berbicara mengenai pengharapan yang nyata yang dibangun diatas dasar yang kuat tadi kita berbicara mengenai iman lalu kita berbicara mengenai kasih di dalam ayat yang 5 dia berkata oleh karena pengharapan yang disediakan bagimu diat di surga yang berikutnya kita tahu bahwa pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan yang kekal akan surga anda tahu bahwa ketika anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat otomatis otomatis anda akan menerima coupling anda di surga menerima kehidupan kekal anda di surga dan yang ini yang diingatkan oleh Paulus kepada Jemaat di Kolose dia berkata ini satu paket anda terima Yesus anda terima surga anda tidak bisa berkata anda percaya kepada Yesus Kristus tetapi ketika ditanya apakah anda akan masuk surga atau tidak anda akan mungkin ya mungkin tidak tidak ini adalah satu ketika anda menerima Yesus Kristus anda menerima janji keselamatan kehidupan kekal untuk bersama dengan dia di surga tetapi pernyataannya adalah anda masih tinggal di dunia pertanyaannya adalah anda masih tinggal di dunia ini anda tidak tahu kapan anda akan bersama-sama dengan Yesus di surga ada banyak orang yang aneh termasuk saya juga begitu yakin masuk surga ya saya yakin masuk surga mau sekarang masuk surga tak dulu saya masih menikmati kehidupan di dunia seperti ini tetapi anda tahu bagaimana ada pengharapan yang dimiliki anda tahu ketika para rasul menatap Yesus Kristus naik ke surga di dalam kitab kisah para rasul ketika dia melihat Yesus terangkat saya meyakini mereka bertanya-tanya di dalam hati lah dia naik ke surga dia baru bertanya menjanjikan tetapi kamu akan menerima kuasa ketika roh kudus turun ke atas kamu tak tahu dia naik seorang hamba Tuhan menceritakan satu hal yang baik sekali mereka kata murid-murid gak tahu kalau dia akan naik kalau murid-murid Yesus tahu bahwa Yesus akan naik ke surga apa yang akan dilakukan mereka pegang kaki Yesus supaya mereka juga terangkat juga naik ke surga bersama-sama dengan Yesus jadi Israel mereka kaget lupa megang kakinya Yesus itu sebabnya kita harus terus pegang kaki Yesus supaya kalau dia naik ke surga kita naik ke surga tetapi ketika dia naik ke surga mereka bertanya-tanya bagaimana dengan kita nanti itu sebabnya malaikat yang ada di situ berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea mengapa engkau menatap Yesus menatap ke langit Yesus ini yang terangkat ke surga akan turun kembali dengan cara yang sama sedang berbicara mengenai pengharapan pengharapan ini diberitakan oleh para rasul diberitakan oleh para rasul sehingga semua gereja mula-mula pada waktu itu terus memiliki pengharapan 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 akan surga pengharapan akan surga walaupun mereka ada di dalam dunia ini Anda tahu kalau ada bagi anda yang sedang berpacaran dan sedang mempersiapkan sesuatu mengenai pernikahan bapak-bapak ibu-ibu masih ingat ketika sudah mulai menyusun tanggal pernikahan tahu dimana akan menikah mau seperti apa ada banyak pria-pria disini yang belum menikah sudah tahu tanggal pernikahannya masalahnya mereka belum tahu dengan siapa mereka menikah masalahnya disitu jadi saya dengar saat sudah susun tanggal pernikahannya 5 Juni tahunnya dia nggak tahu dengan siapa dia nggak tahu jadi bapak-bapak tahu ketika kita sudah tahu tanggal pernikahan paling nggak saya tahu saya sendiri begitu ketika kita tahu tanggal 17 Mei 2001 saya akan menikah dengan Lena udah tahu tidak tahan lagi untuk ada di acara seperti itu itu yang dinantikan ini juga yang seharusnya kita miliki bahwa kita tidak sabar lagi untuk memiliki pengharapan bahwa kita akan bersama dengan Yesus dan kita harus tahu bahwa pengharapan akan kehidupan kekal ini adalah pengharapan yang dibutuhkan oleh dunia ini dikatakan oleh ayat 6 Injil itu berbuat dan berkembang di seluruh dunia dengan kata lain Paul sudah berkata ini adalah Injil kabar baik pengharapan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus yang dibutuhkan oleh dunia ini kita hidup di tengah pandemi walaupun banyak dari kita termasuk saya menangisi bahwa mengapa kita harus hidup di tahun 2020 seperti ini tapi tahukah anda bahwa kita termasuk orang-orang yang berbahagia karena kita dapat melihat kasih karunya Yesus Kristus justru di tengah krisis seperti ini tahukah anda ketika anda tidak terkena Covid anda adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan anda hidup tanpa Covid kalau anda menderita Covid anda lebih dikasihi lagi oleh Tuhan karena Tuhan menyembuhkan anda tahukah anda ketika anda kehilangan orang-orang yang dikasihi karena meninggal Covid anda adalah orang yang lebih jauh lagi dikasihi oleh Tuhan karena orang yang anda kasihi sekarang anda bersama dengan Bapak di surga iman pengharapan dan kasih semuanya itu harus dibangun di atas dasar yang kuat sejarah membuktikan bahwa Raja Richard King Richard dari Perancis adalah orang yang luar biasa strategis di dalam membangun kerajaannya termasuk ketika dia membangun Chateau Gailard Chateau Gailard adalah satu benteng yang luar biasa kokoh yang dibangun sempurna sekali sehingga itu dianggap sebagai Richard adalah pada waktu Perang Sarib dia adalah disebut sebagai the greatest knight atau pejuang prajurit yang paling luar biasa dan dia membangun bentengnya kokoh begitu kokoh seperti ini luar biasa dan tidak mudah untuk ditaklukkan tetapi musuhnya Raja Philip dari Inggris Raja Philip datang untuk menyerang dan mencoba untuk Richard maaf dari Inggris dan ini adalah Raja Philip yang yang dari Perancis yang mencoba untuk menyerang tidak dapat menghancurkan tembok ini tidak dapat tetapi suatu malam Richard adalah satu raja yang punya kemampuan arsitek yang luar biasa sehingga pada waktu mereka berperang berperang mereka tahu masalah yang seringkali membunuh tentara-tentara mereka adalah masalah hygiene kesehatan ribuan puluhan ribu tentara minta maaf ketika mereka harus buang hajat dan itu tersebar kemana-mana dan itu yang membuat banyak tentara mati karena kolera dan lain sebagainya dan dia berkata kita harus membuat sistem sanitasi yang baik di benteng kita sehingga dia membuat lubang dibawanya satu sistem pembuangan yang sangat baik sekali sehingga sehat benteng ini begitu kokoh begitu sehat luar biasa diserang tidak mampu tidak hancur tidak hancur sampai satu tentara muda dari Raja Philip mengelilingi tersebut dan melihat mengapa ada asap yang keluar dari beberapa titik di lubang-lubang tersebut dan mereka melihat orang-orang muda tentara muda ini melihat dan masuk ke dalam tersebut masuk ke dalam saluran pembuangan safety tank versi kita saat ini dan itu adalah gorong-gorong yang besar yang masuk dan menghubungkan sampai ke jantung benteng tersebut dan ketika dia melihat tersebut dia memberitahukan kepada komandannya dan mereka tahu bahwa itu adalah tempat untuk masuk dan meluluh lantakan Chateau Gailard benteng yang kokoh dibangun luar biasa hancur karena satu orang yang melakukan sesuatu tetapi tidak dikenal oleh orang lain orang muda ini tidak tahu siapa namanya tidak dicatat dalam sejarah tetapi apa yang dia perbuat berani merelakan dirinya masuk ke tempat yang paling kotor dan menemukan kelemahan dari musuhnya dan memenangkan pertempuran tersebut tidak perlu kita dikenal orang lain karena hal-hal yang lain tetapi kita harus dikenal orang lain karena iman kita oleh sebab itu pertanyaan kita pada malam hari ini adalah ketika kita akan terus melayani dalam gereja ini apa artinya memiliki iman yang dikenal iman yang diawali oleh anugerah yang diterima iman yang bertumbuh yang dibagikan kepada orang lain dan iman yang memiliki pengharapan yang nyata yang dibangun diatas dasar yang kuat saya mengucap syukur anda datang anda belajar dan saya rindu bahwa sepanjang beberapa minggu depan ketika kita memperdalam kitab kolose kita akan lebih memperdalam lagi mengenai iman kita kasih kita pengharapan kita kepada Yesus Kristus pertanyaan kita selanjutnya apakah iman anda dengan mudah dikenali oleh orang apakah iman anda dengan mudah dikenali Bapak di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk Paulus yang menulis kitab kolose ini kami mengucap syukur kami boleh memiliki di tangan kami di dalam kehidupan kami firman Allah yang hidup dan kami mengucap syukur ada iman yang sudah kami terima dan ada kasih yang sudah Tuhan bagikan dan kami miliki dalam kehidupan kami dan pengharapan yang nyata akan kehidupan kekal di surga hamba berdoa untuk setiap kami untuk sungguh-sungguh memiliki ketiga hal ini dan ketiga hal ini nyata di dalamnya dan seperti yang engkau katakan melalui hambamu Paulus demikianlah tinggal ketiga hal ini iman pengharapan dan kasih dan yang paling besar diantaranya adalah kasih dan biarlah kasih kami nyata satu dengan yang lain dikenal oleh banyak orang dan nama Yesus dimuliakan dalam kehidupan kami dalam nama Yesus kami berdoa amin kita akan masuk ke dalam saat berdoa kita akan menyanyikan lagu Pak Marulam akan memimpin kita di dalam lagu yang berikutnya yang akan kita nyanyikan dan setelah itu kita akan masuk ke dalam saat berdoa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pemuang Tuhan terima kasih add more luar biasa keren Tuhan memberkati hamban yang sudah menyampaikan dan permainan begitu desain kiranya kita dapat melakukan terbaik bagi Tuhan kita akan merespon di permainan Tuhan baik-baiksa darah kita angkat pujian kita Allah peduli Allah mengerti Allah peduli dan segala persoalan yang kita hadapi banyak perkara yang tak dapat ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini satu perkara yang ku simpan dalam hati tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli Allah mengerti Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti kita angkat kembali pujian ini banyak perkara yang tak dapat ku mengerti banyak perkara yang tak dapat ku mengerti ini satu perkara yang ku simpan dalam hati tiada sesuatu kan terjadi tetapi Alah peduli Alah mengerti Alah peduli Segala persoalan Yang kita hadapi Tak akan pernah Dibiarkannya Ku bergumur sendiri Sebab Allah Mengerti Mari kita masuk ke dalam Saat berdoa Jika Anda baru saja menyanyikan kalimat Alah mengerti Alah peduli saat ini kita akan masuk Dan menyerahkan saat ini Untuk berkata kepada Tuhan Tuhan engkau mengerti kehidupan saya Entah peduli dengan masalah saya Apapun itu Berdatang kita datang dan berdoa Dan serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan Yesus Anda mengerti tentang Anda tahu Allah mengerti tentang Pergumulan Anda Kesulitan Anda Ketakutan Anda Ketakutan Anda Kesehatan Anda Dan Allah peduli Saya yakin yang sedang menyaksikan juga sedang bergumul dengan kesehatan Kita bertuah dan yakin Tuhan akan menolong Mengangkat semua sakit penyakit Menyembuhkan Baik itu Anda pribadi maupun orang-orang yang Anda kasihi Mari kita datang kepada Tuhan dan meletakkan semua beban kita Di kaki Yesus Di dalam ruangan itu Di ruangan ini atau di rumah Anda Ada orang-orang tua yang sedang bergumul dengan sulitnya Pembelajaran jarak jauh dengan anak-anak Saya yakin Anda sedang bergumul sulit sekali untuk mendampingi anak-anak belajar Tidak memahami pelajaran dan disiplin dan lain sebagainya Hal yang sedang begitu dialami Stress yang besar yang dialami oleh orang-orang tua Dimanapun di dunia ini dan saat ini Mari kita pakai waktu Tuhakan dan katakan Tuhan Kami mengucap syukur untuk pandemi ini Sehingga ada kesempatan untuk saya belajar Menemani anak-anak saya belajar Ada kesempatan untuk saya mendampingi anak-anak saya Memahami pengetahuan mereka di sekolah Dan juga Mengucap syukur karena Saat ini orang-orang tahu Orang-orang tua tahu Betapa sulitnya Para guru Mendidik anak-anak di sekolah Mari kita pakai waktu ini Untuk mendoakan Pergumulan keluarga-keluarga Dengan situasi lain dari pandemi ini Bapak kami datang mendoakan bangsa dan negara kami Kami datang mendoakan Indonesia Presiden RI, Jokowi Wapres Ma'ruf Amin Kami mengucap syukur untuk mereka berdua Untuk para menteri Untuk ketua satgas nasional Untuk semua yang sedang bekerja Luar biasa keras untuk mengatasi Krisis yang diakibatkan oleh virus corona Dan kami datang dan berdoa Dan menyerahkan ya Tuhan Yesus Berikan hikmat Berikan marifat dari Tuhan Dan kepada mereka Untuk dapat sungguh-sungguh mengatasi Krisis-krisis ini Kami mengucap syukur Di beberapa daerah Angka penularan sudah semakin berkurang Kami berdoa Tuhan Yesus Kalau boleh Tuhan Segera lalu pandemi ini Sehingga semua orang Dapat berusaha Bekerja Bersekolah Seperti biasanya lagi Dan kami juga dapat beribadah Seperti biasa lagi Kami mengucap syukur Untuk gabungan kerja baptis Indonesia Dengan para pengurus BPN BAMUSNAS Dan pengurus-pengurus Yayasan baptis Dan Yayasan Rumah Sakit Baptis Kami datang Kami berdoa Kami mengucap syukur Untuk semuanya itu Dan kami datang Dan berdoa Dan menyerahkan Kepada Tuhan Yesus Semuanya ini Berdoa Tuhan Berkati gereja-gereja baptis Dimanapun di seluruh Indonesia Untuk lebih giat lagi Di dalam pengabaran Injil Merintis jemaat-jemaat baru Dan termasuk juga Untuk memenangkan jiwa-jiwa Bagi Tuhan Kami mengucap syukur Pemimpin gereja baru tadi pagi Bertemu dengan Mahababat Tuhan Dan merintis satu pekerjaan Tuhan tidak jauh dari tempat ini Dan kami berdoa Tuhan Yesus Biarlah ada lebih banyak lagi Jemaat-jemaat Yang kami dirikan Karena kerjasama kami Dengan gereja-gereja lain Tuhan Walaupun kami gereja kecil Berikan kepada kami Kemampuan Tuhan Sumber daya Untuk mampu Yakin Tuhan Akan memberikan Tuhan akan mencukupi Dan Tuhan akan Memberkati gereja kami Kami mengucap syukur Untuk induk kami JBC Pulau Mas Dengan cabang-cabang yang lain Kami mengucap syukur Untuk Pendeta Elia Ungbu Yang akan ditabiskan Hari Sabtu nanti Tuhan berkati Gereja yang baru Dimandiri kali ini Dan cabang-cabang yang lain Kami berdoa Tuhan berkati Kami mengucap syukur Untuk tempat Dimana kami berada Taman Safari Indonesia Kami mengucap syukur Untuk apapun Yang sedang dihadapi Kami berdoa Tuhan berkati Komisaris Para direktur COO GM Managers Tuhan berkati Mereka semua Bahkan sampai staff Dan karyawan terendah Tuhan berkati Dengan semua Rencana-rencana Khususnya Antisipasi Untuk krisis yang berkepanjangan Tapi kami percaya Tuhan akan mencukupkan Keperluannya Sehingga Tuhan Usaha yang baik Yang memberkati Banyak orang ini Akan dapat terus berlangsung Baik yang di Bali Di Prigian Di Central Park Dan juga disini Kami berdoa Untuk gereja kami Tuhan Yesus Dengan program-program Yang sudah kami susur Rencana-rencana Kedepan Strategi-strategi Apapun itu Kami bertuah Supaya semuanya Kami bertaruhkan Di dalam tangan Tuhan Dan minta Tuhan Saja yang menunjukkan Kandang Tuhan Untuk semua Langkah-langkah kami Terima kasih Untuk pemulihan Yang sudah Tuhan berikan Kepada saudara kami Mas Yul Tuhan Yesus berkati Dalam pemulihannya Dan dalam rencana Kembali ke tengah-tengah kami Kami merindukan dia Untuk ada bersama-sama Melayani dengan kami Kami berdoa Tuhan berkati Ibadah kami Hari Minggu nanti Kami serahkan Kedalam tangan Tuhan Supaya sungguh-sungguh Semua kami siap Dan kami semua Diberkati Kalau ada yang sakit Dari jemaat kami Yang menyebabkan mereka Tidak dapat datang Pada malam hari ini Tuhan sembuhkan mereka Tuhan urapi mereka Dan Tuhan berkati mereka Dan kami mengucap syukur Untuk pelayanan Peneta Irwanto Ibu Yuni Jerika dan Janet Kami berdoa Kami serahkan mereka Kedalam tangan Tuhan Tuhan pakai mereka Lebih luar biasa lagi Banyak orang dimenangkan Banyak orang dikuatkan Banyak orang diberkati Karena keluarga ini Kami menyerahkan semuanya Kedalam tangan Tuhan Dan kami tahu Kemuliaan dan hormat Hanya kedalam tangan Tuhan saja Karena hanya Engkau saja Tuhan Yesus Yang layak untuk menerima Pujian, hormat, syukur Dan kemuliaan Di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Allah Bapak Allah anak, Allah roh Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bagi dia segala pujian Hormat, serta syukur Kau kan selamanya Bagi dia segala pujian Hormat, serta syukur Sama lamanya Sama lamanya Hormat, serta syukur